Setelah menyelesaikan pertandingan leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Brunei Darussalam, skuad Timnas Indonesia bertolak pulang ke tanah air. Dalam hal itu, dua pemain yang mengisi pos back kiri Timnas Indonesia kini menjadi sorotan. Tersebar foto-foto memperlihatkan keakraban Pratama Arhan dan pemain naturalisasi Shine Patinama di sebuah bandara. Tak hanya foto berdua, terlihat istri Pratama Arhan, yakni Azizah Salsyah berekspresi dalam foto tersebut. Ia menggunakan atasan hitam dan berkaca mata hitam. Sementara, keakraban tampak dari senyum wajah Arhan dan juga Shine. Bahkan kedua tangan back Timnas ini saling bergenggam. Gestur tangan Arhan dan Shine secara tidak langsung menepis kritik warganet sebelumnya yang menjadi trending media sosial Twitter. Warganet tak sedikit yang membandingkan permainan Arhan dengan Shine dari dua laga home away Timnas Indonesia versus Brunei. Keakraban Arhan dan Shine tersebut lantas mengindikasikan hubungan baik antara keduanya demi Timnas Indonesia meskipun dibanding-bandingkan. Adapun foto tersebut diunggah oleh akun fanbase Arhan dan Azizah. Arhan Azizah mengunggah ulang unggahan akun Acha Dumpie, tak lama setelah Timnas bertanding. Kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam masih menyisakan cerita. Dalam laga leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua ini, Indonesia menang telak dengan skor 0-6 pada Selasa, 17 Oktober 2023. Setelah laga, nama Shine Patinama muncul dalam daftar trending Twitter, X, pada Selasa malam. Tak hanya itu, No 12 juga bahkan menjadi topik pencarian teratas selain nama Shine dalam daftar pencarian media sosial Twitter. Tak sedikit yang mengkaitkan nama Shine dengan back sayap yang terkenal dengan lemparan jauhnya, yakni Pratama Arhan. Hal ini lantaran Shine, dalam laga leg 2 lawan Brunei, menggantikan pos yang biasanya dipercayakan kepada Arhan sebagai starter. Beberapa di antaranya juga memuji permainan apik Shine berkontribusi kepada tim. Yakni melalui umpan terukur hingga pengamanan pos back kiri dari serangan Brunei. Penelusuran Tribun News, 3.000 lebih cuitan menuliskan nama Shine dan 55.000 lebih menyertakan No 12. Diketahui, nomor punggung 12 adalah nomor punggung kebanggaan Pratama Arhan. Di luar hal itu, Pratama Arhan memang duduk sebagai pemain cadangan saat bertandang ke markas Brunei. Seperti yang telah dikatakan Shin Taeyong dalam konferensi persnya, pelatih asal Korea Selatan itu bakal melakukan rotasi pemain. Hal itu terwujud pada pertandingan selasa malam ini, bahkan pemain berkelas seperti Elkan Bagot tak diturunkan dan digantikan oleh Kapten Fahruddin Arianto. Arhan pun diberi kesempatan saat menit pertandingan menginjak menit 73. Ia bersama Arhan Fikri masuk. Arhan menggantikan Shine dan Arhan Fikri menggantikan Ricky Kambuaya. Saat itu skor pertandingan sudah terpampang 0-5 untuk kemenangan Garuda. Sebelum akhirnya Ramadan Sananta menutup gol terakhir. Timnas menjadi 0-6 pada menit 82. Hasil akhir Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia dalam lanjutan leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada selasa, 17 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat berlangsung di Stadion Sultan Hasan Albolkiah. Brunei Darussalam kalah dengan skor telak 6-0 atas Timnas Indonesia. Gol Timnas Indonesia itu lahir dari kaki hoki Caraka, 6, dan 43, dan Egi Maulana Fikri, 42, pada babak pertama. Sedangkan gol babak kedua diukir oleh Witan Sulaiman melalui titik putih, 47, Rizky Rido, 63, dan tendangan chip dari Ramadan Sananta, 83. Total, Timnas Indonesia berhasil menang dengan agregat 2 digit, 12-0. Dengan hasil yang impresif ini turut mengantarkan Timnas Indonesia keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.